kelihatan ya Bu kita sekarang berbicara soal tritunggal kita tidak bisa menghindari yang harus bicara soal tritunggal, karena tritunggal ini seringkali jadi masalah untuk orang lain tritunggal atau trinitas itu artinya tritunggal itu satu, tapi tiga tiga tapi satu, seperti itu ya terus nyari kita baca dulu Roma 11, ayat 33 dan 36 Roma 11 ayat 33 dan 36 oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya ayat 36 sebab sekelas sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya jadi seperti itu ya jadi seperti itu ya kita lihat alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya nah sekarang aku bacain ayat 34 sebab siapakah yang mengetahui pikiran tunggal atau siapakah yang pernah jadi penasih alam nah ini kakak dilema ya tritunggal itu apalagi dari saudara kita kalau muslim mereka selalu bilang kok Allah itu beranak Allahnya orang bisa tidak tidak ada Allah itu satu ini seperti itu kenapa orang-orang tidak ngerti-ngerti kalau diterangkan tentang ini kalau ada kita menerangkan tentang tritunggal itu orang kok gak ngerti-ngerti ya sudah gak usah ngerti memang Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa dia bilang disini alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan alat dalam sekali masa kita Tuhan yang sedemikian hikmatnya itu dalamnya kayak gitu pengetahuannya luar biasa mau diserami sama kita yang otaknya sekecil ini sungguh tak terselidiki keputusannya dan sungguh tak terselidiki jalannya jangan mau pengen ngerti tentang Tuhan sepenuhnya begitu jangan sampai kita pengennya nanti saya harus tahu sesetahu-taunya tentang Tuhan kita gak akan mengerti tidak akan mencapai pikiran kita itu untuk mengerti seluruhnya pikiran Tuhan gak mungkin Tuhan itu besar luar biasa ya saya bilang bumi ini adalah tumpuan kakinya nah kalau tumpuan kakinya bumi itu kan kalau istilahnya orang Jawa itu namanya dingklik kalau orang Kalimantan ngomongnya apa ya apa tuh alas kaki itu tempat kaki itu dingklik kalau saya bilangnya itu tumpuan kaki bumi tumpuan kaki berarti dia besar kalau misalnya kita mau pakai akal kita ya Tuhan yang sedemikian besar otaknya ya besar dong sementara kita yang terletak di bumi yang jadi tumpuan kakinya dah bumi aja tumpuan kaki berarti kita kecil-kecil sekali disitu gak kelihatan orang bumi aja udah kayak bola gitu di kaki Tuhan bola kecil tumpuan kaki doang berarti kita gak mau bandingin otak kita dengan otak Tuhan ya gak mungkin gitu ya maksudnya ya jadi kita harusnya kita gak usah jengkel sama orang yang gak mengerti-ngerti kita juga jangan terlalu mau ngerti sepenuh-penuhnya harus ngerti pikiran Tuhan gak mungkin gak mungkin karena dia tadi dibilang alahkan dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah itu malah luar biasa ya gak terselidiki keputusan-putusannya jadi disebut sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan ya siapa atau siapakah yang pernah jadi penasehatnya ya siapa kan waktu Tuhan menceritakan dunia emang Pak pamit sama kita emang dia pamit dulu sama kita eh kamu manusia pada pengen bikin apa nih coba kasih nasihat sama saya lah kamu pengennya apa gak ada kayak gitu ya kan kita jangan mau mengerti sepenuhnya pikiran Tuhan disebutkan ayat 36 sebab segala sesuatu adalah dari dia nah ingat segala sesuatu itu adalah dari dia termasuk diri kita ya makanya saya selalu ngomong kita gak bisa mengomong ini milikku ini milikku ini milikku kita gak punya apa-apa di bumi ini rumah bukan milik kita motor bukan milik kita mobil bukan milik kita gak ada yang kita milik di bumi ini anak juga bukan milik kita istri bukan milik kita suami bukan milik kita orang tua bukan milik kita bukan tubuh kita saja bukan milik kita itu milik Tuhan sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia bayangin bagi dialah kemuliaan sampai sama-sama jadi kita jangan sombong jadi orang yang saya punya inur punya anug karena gak ada kita gak punya apa-apa di bumi ini sekali lagi itu bu saja ini bukan milik kita roh siapa jiwa milik siapa milik Tuhan orang Tuhan yang memberi waktu menciptakan manusia kan dia memberi rohnya kalau kita gak dikasih rohnya ya kita gak hidup seperti sekarang kita mungkin jadi ciptaan seperti anjing kek kucing kek nembu kek gak punya roh roh juga milik Tuhan ataupun jiwa karena dia mengikuti roh kita tahu itu milik Tuhan semuanya kembali kepada Tuhan makanya disebut kalau kita menguburkan orang mati kita bilang waktu kita menemparkan tanah ya untuk kekuburan debu kan kembali pada debu tetapi roh kembali pada penciptanya siapa Tuhan Yesus Tuhan Yesus menciptakan bu ya menciptakan lah dia dia toko utamanya karena kalau kita baca di kejadian satu masa satu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi kemudian maksa roh alam melayang-layang bumi di atas bumi masih gelap roh alam melayang-layang kemudian berfirman nah itu ada tiga tiga tertunggal itu ya ada tiga disitu Yesus firman itu ya firman yang berperan Yesus yang menciptakan berfirmanlah Allah jadilah tenang berfirmanlah Allah jadilah apa laut dan darat jadilah cakran terus firman yang berperan disitu ya oke jadi ini yang harus kita ngerti dulu dan kita juga jangan jengkel kalau ada orang nggak ngerti-ngerti soal itu enggak yaudah jangan jengkel memang manusia itu kemampuannya ya sedikit sebetulnya harusnya diterima jadi terima gitu ya maksudnya ya oke terus nyari sifat dasar Allah itu tidak dapat dibisah-bisahkan atau dibagi ya bisa dibisahkan coba kita baca dulu ulangkan ayat 4 ulangan 6 ayat 4 ulangan pasal 6 ayat 4 dengarlah hai orang Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa dengarlah hai orang Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa kalau Esa ternyata satu Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa disebutnya Syamay Israel Allah tidak dapat dibagi-bagi Allah itu Esa coba lihat pernyataan Yesus kita baca di Markus Markus 12 jadi sejak ulangan berarti udah perjanjian lama ya sejak perjanjian lama udah dibilang Allah itu Esa Esa coba Yesus mengapa ya Markus 12 ayat 29 Markus 12 ayat 29 jawab jawab Yesus hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa Yesus 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 juga bilang Allah kita itu Tuhan kita Tuhan Allah kita itu Tuhan Esa 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 itu berarti satu tidak dapat dipisahkan atau dibagi jangan dipikir-pikir kayak kita memisahkan telur ya kan memisahkan buah mangga atau memisahkan apa sawo gitu ya memisahkan biji batu gak bisa Tuhan itu satu tidak dapat dipisah-pisahkan atau dibagi ini Shema Israel saya beri tulisan latinnya ibraninya kamu cari sendiri aja ini bahasa ibrani tapi cari sendiri gimana nulisnya oke ya Shema Israel itu artinya Allah itu Esa satu terus nyari oke kalau Allah itu Esa atau Sabtu siapa Yesus ingat Allah tidak beranak dan tidak diperanakan siapa Yesus Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan salah kalau ada orang ngomong Allah itu beranak tidak Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan orang yang Islam ngomong kayak gitu orang Islam ada Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan dan kita harus setuju sama omongan mereka iya memang kayak Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan dia sudah mati tidak ada yang mau peranakan dia tidak beranak juga gitu ya orang Islam bilang ya kita harus bilang kayak gitu juga kalau mereka ngomong kamu beranak enggak Allah saya tidak beranak dan tidak diperanakan oke ya sekarang kita lihat Yesus kita lihat di ini Johannes pasaran yang ke-1 nah ini ya Johannes pasaran yang ke-1 pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah ya firman ya sekarang ya nanti ngomong soal firman kita baca lagi iya pada mulanya bersama-sama dengan Allah artinya dari semula dia memang Allah dia dari semula dia bersama-sama dengan Allah ya memang Allah firman itu firman itu kayak kita saya berkata-kata yang berkata-kata siapa ini saya yang berkata ini berkata-kata makanya berkata-kata ya saya firman itu adalah Allah kalau yang Rebecca ini yang ngomong sama kalian di situ ya kata-katanya kata-kata siapa ya kata-katanya Rebecca firman itu adalah Allah karena dia keluar dari mulut Allah dia itu adalah Allah sama nah tiga segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan sudah segala sesuatu dijadikan oleh dia coba di versi yang mudah dibaca ya ayat satu saya baca yang sampai satu sebelum dunia diciptakan firman telah ada firman itu ada bersama Allah dan firman itu adalah Allah ayat dua firman ada bersama Allah sejak semula ayat tiga segala sesuatu dijadikan oleh dia tanpa dia maka tidak ada sesuatu pun yang diciptakan tanpa Yesus tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang diciptakan kalau gak ada firman yang keluar dari mulut Allah itu yang gak ada yang diciptakan kalau mulut Allah dia diam aja maksudnya gak ngomong apa-apa ya gak ada yang diciptakan jadi segala sesuatu jadikan oleh dia tanpa dia maka tidak ada sesuatu pun yang diciptakan di dalam firman itu ada hidup di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia di dalam dia ada hidup dia siapa firman dia firman di dalam firman itu ada hidup kalau versi yang mudah dibaca hidup itu membawa terang kepada manusia ya kalau gak hidup ya gak terang terang itu percahaya dalam kegelapan kegelapan tidak menguasai terang itu ini saya baca dari versi sudah dibaca supaya nampak terang itu percahaya di dalam kegelapan kegelapan tidak menguasai terang sekali lagi ya kalau gelap itu artinya apa sih harus kita ingat gelap itu artinya tidak ada terang begitu ada terang masuk itu namanya bukan gelap lagi karena begitu terang masuk yang terang gitu gak ada terang masuk terus diumpetin sama gelap gak mungkin gelap itu tidak bisa menutupi terang gak bisa begitu terang masuk yaudah gelapnya gak ada gitu loh gelap itu artinya tidak ada terang gitu ya gak ngerti si gelap itu soal terang tetapi kita kita oh saya ingat ilustrasi cerita apa ya saya ingatin jadi pada satu hari itu ada dua dua yang gelap sekali bersahabat sama matahari ceritanya tapi bersahabatnya itu ngomong-ngomongan aja karena dua gelap di bawah matahari di atas terus pada satu hari si gelap sama matahari itu mau ini cerita dongeng-dongengan ya khas mau bertemu ceritanya coba mau bertemu mata gelap kamu ke saya apa saya ke kamu ya terserah saya ke kamu dulu juga gak apa-apa oke ya sudah siap nama saya gelap ya gue gelap banget terus si matahari itu masuk si terang begitu terang masuk si matahari dia tanya mana sih kamu dimana saya gelap loh saya disini katanya gak ada mana yang namanya yang gelap itu saya gak liat gelap begitu dia datang tidak ada kegelapan gitu ya gelap menuju terang ya sama saja itu gak ada yang gelap adanya terang makanya Tuhan di maskur 139 bilang kalau aku berkata biar kegelapan saja melingkupi aku dan terang di sekelilingku menjadi gelap maka kegelapan tidak menggelapkan buat engkau Tuhan gelap itu sama dengan terang sama dengan siang untuk engkau dan kegelapan itu sama dengan terang gitu loh karena Tuhan itu terang jadi Yohanes terang itu berkata di dalam kegelapan kegelapan tidak menguasai terang sekarang 6 datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes Yohanes datang untuk memberi kesaksian mengenai terang itu supaya melalui Yohanes semua orang menjadi berkata itu Yohanes membaktis Yohanes bukan terang itu tapi dia datang untuk memberitakan terang itu kepada manusia Yohanes bukan terang itu dia dia pemubajaran dia for rider kayak Presiden Jokowi kalau dia mau datang ke satu tempat maka Presiden Jokowi itu gak di depan yang di depan itu ada misalnya polisi bawa motor 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 gitu ya kita tahu Tuhan kita juga kayak gitu ya alah kita itu yang mahal besar itu itu for rider yang ada Syerafim saya kan udah pernah cerita tentang Syerafim Syerafim itu di depannya Tuhan kalau mau datang dia datang dulu Syerafimnya Syerafim itu cahaya yang meliuk-liuk jadi bentuknya kayak ular itu mungkin Hawa juga tertipu karena kemungkinan Lucifer itu punya Syerafim jadi dia juga percaya meliuk-liuk gitu dikira Hawa itu for rider-nya Tuhan padahal bukan gitu ya jadi Tuhan juga punya for rider nah untuk yang di surga kayak gitu untuk yang bumi kayak gitu di bumi juga ada yang namanya Yohanes Yohanes Pembaptis Yohanes bukan terang itu tapi dia datang untuk memberitakan terang itu kepada manusia terang yang sejati datang ke dunia ini itulah terang sejati yang menerangi semua manusia kalau bahasa biasanya ngomongnya terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dunia ini lebih enak kasih mudah dibaca nah sekali lagi ya terang yang sejati datang ke dunia ini itulah terang sejati yang menerangi semua manusia 10 firman itu telah ada di dunia ini dunia ini diseritakan oleh Tuhan tapi dunia ini tidak mengenalnya kita tadi sudah ngomong ya kalau mau menyelami firman Tuhan menyelami Tuhan itu susah karena kita otaknya kecil dia otaknya besar dia mengetahui segala satu kita tidak dia maha tau kita tidak dia maha hadir kita tidak dia tidak berubah kita selalu berubah ya kan kita selalu berubah kan hidup kita berubah tubuh kita berubah juga kita berubah dan seterusnya Tuhan tidak pernah berubah Tuhan maha kuasa kita tidak maha kuasa dan seterusnya kok kita mau ngerti pikiran dia dari mana kita yang kecil ini kok mau-maunya ngerti makanya dibilang dunia ini dicintakan melalui dia tetapi dunia ini tidak mengenalnya diperkenalkan juga sering tidak mau kenal tidak bisa kenal-kenal itu repotnya repot sekali terus terus dibilang beberapa orang telah menerimanya mereka itu percaya padanya ia memberikan hak pada mereka untuk menjadi anak-anak jadi kalau mau menerima dia firman itu akan diberi hak menjadi anak-anak alam dibilangnya beberapa orang coba kalau Tentu Mandaru ngomongnya apa tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak anak yaitu mereka yang percaya dalam anak-anak kalau gak percaya dalam namanya ya gak jadi anak-anak anak nah kalau kita sudah jadi anak-anak alam kita akan lebih mengerti tentang pikiran dia sedikit lebih mengerti daripada orang dunia ini walaupun kita tetap tidak bisa berpikir seperti dia seperti alam atau memikirkan segala satu seperti dia karena kita tetap walaupun kita anak-anak alam kita masih di dunia ini kita belum sempurna kita tidak maha tahu kita tidak maha hadir dan seterusnya bukan seperti alam kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak alam tapi tetapi itu untuk orang-orang yang mau menerima dia kalau gak menerima dia ya beda lagi makanya ya sekali lagi kita jangan jengkel sama orang-orang yang mengeledek kita ngata-ngata kita orang Kristen duanya tiga alanya tiga alanya beranak gak usah jengkel mereka gak ngerti mereka gak ngerti tapi mereka masih disayang sama Tuhan Tuhan itu sayang seperti Tuhan sayang sama orang ini waktu Yunus ngamuk-ngamuk ngomel-ngomel minta supaya ini dihantungkan Tuhan bilang Yunus kok kamu gak sayang sama orang yang tidak bisa membedakan tangan-kanak dengan tangan kirinya aku sayang sama mereka sebab aku menciptakan mereka Tuhan itu sangat sayang hebat Tuhan itu maha baik maha baik maha luar biasa jadi kita harus sayang juga sama mereka mereka gak ngerti ya udah diterangkan terang-terang ayat 13 kita baca tapi semua ayat 12 tapi semua orang yang menikmanya diberinya puasa supaya menjadi anak-anak Allah yaitu mereka yang percaya dalam namanya orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging bukan pun setelah jasmani oleh keinginan seorang laki-laki melainkan dari coba di verse udah dibaca dibilangnya ayat 13 mereka itu tidak dilahirkan dari darah atau daging tidak dilahirkan dari keinginan seorang laki-laki tapi mereka lahir dari Allah jadi kalau kita digilang lahir baru ketika kita menerima Yesus itu bukan berarti kita dilahirkan lagi masuk ke perut ibu bukan begitu makanya Nicodemus itu gak ngerti kan waktu Tuhan bilang kamu harus dilahirkan kembali kata Nicodemus apa iya Tuhan mana ada orang yang bisa masuk ke perut ibunya lagi jadi bayi lagi bukan kita kalau dibilang lahir baru itu bukan berarti kita jadi bayi dengan darah dan daging tapi bayi lahir baru di dalam Kristus dilahirkan dari Allah gak ngerti pu lah ya itu makanya kita ngerti peran-peran aja dulu gak ngerti-ngerti kita minta supaya Rok Kudus mencerahkan pikiran kita makanya kita selalu berdoa sebelum belajar supaya Rok Kudus itu menerangi pikiran kita membuat kita mengerti apa yang Tuhan yang Rok Kudus ajarkan seperti itu saya juga selalu minta urapan supaya saya ketika mengajar itu yang mendengarkan mengerti kalau ngajar orang yang mendengarkan gak ngerti ini apa cuma sekarang kita lihat ayat 14 jadi firman itu telah menjadi manusia dan tinggal diantara kita kami telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan sebagai satu-satunya anak buah yang penuh dengan anugrah dan kebenaran coba tersebut baru ayat 14 ini lebih sering dihafalkan firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan padanya sebagai anak tunggal bapak penuh kasih karungnya dan kebenaran firman itu telah menjadi manusia siapa? Yesus ini tunggalnya tadi ya bapak roh kalau di kejadian verset 1 ayat 1 sampai 3 dibilangnya begitu bapak roh dan firman firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita lihat ya jadi Yesus adalah firman kalau kita lihat ayat 15 sampai 15 kita habiskan dulu ya sepertinya Johannes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku Johannes Johannes tahu banget di kandungan waktu dia masih di kandungan ibunya ketika Maria datang memberi salam dia melonjak di perut ibunya dia menali ada Yesus di kandungan Maria keren ini ya mereka sudah kenalan dari sejak kandungan Johannes sebuah kandungan sebuah kandungan di berikan oleh Musa tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus tidak seorang pun yang pernah melihat Allah tetapi anak kumul Allah yang ada di pangkuan Bapak dialah yang menyatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah ingat tetapi anak kumul Allah yang ada di pangkuan Bapak dialah yang menyatakan jadi bagaimana kita bisa melihat Allah ya melalui Yesus haleluya dia sudah pernah lahir sebagai manusia sampai sekarang kita bisa menjamah dia Yesus karena wujudnya manusia dia luar biasa dia Tuhan kita dia punya wajah dia punya tangan dia punya kaki dia punya segala satu yang bisa kita jamah bisa kita jangkau itu Yesus dan Yesus dan Bapak itu satu jadi kalau kita sudah melihat Yesus berarti sudah melihat Bapak puji Tuhan Allah yang luar biasa itu menyatakan dirinya supaya kita bisa lihat supaya kita bisa jamah supaya dia bisa kita jangkau gitu ya supaya kita bisa lihat dengan mata kita makanya sesuatu yang menyenangkan kalau kita percaya sama Yesus pada suatu ketika kita akan berhadapan bukan dengan Yesus ketika kita mati ya tapi di dunia ini bisa gak ketemu Yesus ya bisa aja kalau dia mau muncul kenapa ya bisa aja bisa gak di jamah bisa aja kalau dia membiarkan dirinya di jamah kita bisa aja karena dia memang sudah pernah jadi manusia dan dia sudah bangkit dengan tubuh kemuliaan luar biasa jadi Yesus adalah Firman itu bukan gelar ya tapi hakikat Yesus bukan gelar kalau gelarnya itu Kristus itu gelar Mesias itu gelar tapi kalau dibilang Firman Yesus adalah Firman itu hakikat Yesus Kristus hakikatnya ya oke sampai disini dulu dan jam 9 kita akan bertemu lagi hari Senin ya dan Yesus memberkati silahkan ada yang berdoa yuk saya berdoa terima kasih ya Tuhan Yesus buat hari ini ya Tuhan kami boleh belajar tentang tritunggal ya Tuhan kiranya kami mempunyai iman yang teguh ya Tuhan tentang apa yang apa siapa itu Engkau ya Tuhan tritunggal ya Tuhan dan kami sudah diombang-ambingkan oleh apapun itu ya Tuhan di dunia ini ya Tuhan terima kasih ya Tuhan saya bersyukur buat hari ini berkati Ibu Rebecca juga ya Tuhan telah mengajar kami dalam nama Tuhan Yesus amin amin bye terima kasih ya Ibu selamat menikmati selamat menikmati